Apa? Hi everyone, welcome back to my channel. Di video ini gue bakal share tips-tips kecantikan yang mungkin aja akan mempermudah hidup lo. Terutama buat lo yang nggak punya waktu dan buat lo yang nggak suka dengan keribetan. So, kalau lo penasaran jangan skip video ini and happy watching! Setelah menggunakan foundation atau BB cream, jangan keburu-buru untuk mengulas bedak. Coba deh gimin sebentar sampe bener-bener ngeresep supaya hasilnya nggak blenyek kayak abis diputusin. Terus nggak dianggap lagi. Alah, drama. Kalau gue biasanya manfaatin waktu dengan merias mata. Abis itu baru deh pakein bedak. Nggak punya eye primer atau eye base? Jangan sedih kak. Lo bisa kok pake liquid concealer sebagai gantinya. Cara pakenya juga sama tinggal ulas-ulas dan tetep-tep pada kelopak mata. Mau bikin smokey eyes tapi nggak punya eyeshadow shield? Lo bisa ngakalinnya dengan menggunakan panty liner. Kalau lo followers Instagram gue, gue pernah tuh bikin tutorialnya. Tapi mungkin aja lo belum pernah lihat. Jadi gue kato lagi ya. Menurut gue pake panty liner itu lebih enak dibandingkan isolasi. Soalnya isolasi atau selotip itu suka perih kalo nempelnya kekencengan. Dan kurang maksimal kalo nampung eyeshadow yang jatuh kebawah mata. Kehabisan eyeliner. Jangan putus asa dulu kak. Lo bisa menggunakan mascara sebagai gantinya. Caranya gunakan kuas eyeliner dan dipake kayak gini aja. Hasilnya sama persis kayak pake eyeliner biasa. Ulala. Kalo lo mau pake mascara yang warna-warni juga bisa kok. Tapi usahain mascaranya yang waterproof ya biar nggak bleber. Suka ngerasa bulu mata kurang tegak dan tidak bergairah seharian? Panaskan penjepit bulu mata sebentar aja dengan menggunakan hair dryer. Abis itu tinggal pake deh. Kunci dari riasan mata yang terlihat lebih besar dan indah adalah dengan menggunakan eyeliner warna putih pada bawah waterline. Tapi kadang suka cepet pudar. Coba deh tambahin eyeshadow warna putih setelahnya biar lebih long lasting. Punya lipstick yang terlalu pucet? Eits jangan keburu dibuang sis. Biar nggak terlalu pucet coba deh tambahin lagi blush onnya. Mau beli highlighter tapi udah ngadong he pengna. A.k.e nggak punya duit buat beli highlighter. Eh butet nggak perlu kau khawatir. Kau bisa pake eyeshadow warna putih atau pearl. Lanjut setapukan ke area-area yang kau mau highlight. Ah mudah kali kan? Paling sebel sih kalo punya eyeshadow yang warnanya tuh nggak pigmented. Mau beli yang high-end? Eh harga kos-kosan naik. Jadi nggak beli deh. Cara bikin eyeshadow lebih pigmented yaitu dengan menyemprotkan air biasa pada kuas. Niscah ya, warna eyeshadowmu akan lebih pop out. Bibir kering melupas gara-gara keseringan pake lipstick matte. Coba ulaskan madu yang dicampur dengan gula. Lalu oleskan pada bibir secara perlahan. Teknik ini bisa lo lakuin sekali dalam seminggu. Sel-sel kulit mati bakal tersingkirkan dan bibir akan terasa lebih lembut. Biar nggak bolak-balik dapur, gue suka bikin ramuan ini lalu taro di tempat softland. Supaya kalo tiba-tiba bibir gue kering gue nggak perlu tuh ribet nyari madu sama gula. Praktis kan? Tinggal taro di dompet atau di tas. Bisa juga dipake kapan aja. Dan tempat satunya lagi gue biasanya suka taro concealer. Jadi siapa tau nongol jerawat gitu ya. Terus gue langsung bisa nutupin deh pake concealer. Punya maskara yang sudah kering? Jangan dikocok-kocok kayak gini. Karena justru bikin maskara semakin kering dan menggumpal. Coba deh teteskan cairan softland sedikit aja. Lalu kocoknya kayak gini nih. Tinggal pake deh kayak pake mascara baru kan. Mau parfum lo tahan lebih lama? Pulaskan dulu vaseline atau petroleum jelly ke area yang mau lo semprotin. Kalo gue suka semprotin parfum ke rambut. Biar sekali kibas bunga-bunga dimana-mana. Mau nge-gym tapi tengsin karena sepatu lo bau ikan asin. Kalo lagi buru-buru semprotin aja dry shampoo. Tapi baunya langsung hilang. Atau taro teh celup pada sepatu semalaman. Biar keserap deh tuh bau-bau nerakanya. Suka bete emang kalo punya rambut tipis. Dan kalo pake penyepit rambut pasti sering jatoh. Biar penyepit rambut gak cepet jatoh. Sebelum dipake semprotin dulu dengan hairspray. Abis itu tinggal pake deh. Kalo abis bikin ponytail. Kadang-kadang tuh anak rambut suka berantakan. Biar rapi semprotkan hairspray ke sikat gigi. Lalu sikat perlahan pada rambut. Cocik sih kak. Gara-gara pake high heels seharian. Telapak kaki jadi pecah-pecah. Coba deh ulasin petroleum jelly. Bisa dari veselin atau papau krim pada telapak kaki. Lalu bungkus semalaman dengan menggunakan kaos kaki yang adem. Besok paginya lo bakal kaget deh. Telapak kaki lo bisa mulus setikit tika. Seti seketika. Tragedi bagi seorang perempuan. Bukan ketika ia patah hati. Tapi juga saat patah lipstick. Eits jangan keburu sedih. Ada cara biar lipstick lo kembali seperti semula. Caranya panaskan lipstick dengan menggunakan hair dryer. Sebentar aja sampai sedikit meleleh. Lalu tempelkan kembali. Dan masukkan lipstick ke dalam freezer selama semalem. Besok paginya lipstick patah lo udah kayak baru deh. Tuh seandainya segampang ini ngobatin patah hati. Eh curhat kak. Kehabisan pembersih mata. Coba deh pake minyak goreng. Iya minyak sayur yang buat masak itu. Sebenernya kalo lo punya olive oil mungkin lebih baik ya. Tapi ya kalo kepaksa minyak sayur ini bisa kok menghilangkan riasan mata yang waterproof. Caranya tinggal diusap-usap sedikit. Terus basuk pake kapas dan cuci muka kayak biasa deh. Oke guys itu dia tadi tips-tips kecantikan dari gue. Semoga lo suka dan semoga bermanfaat. Kalo lo punya tips kecantikan lainnya dan pengen share ke gue dan pengen share ke temen-temen yang lain. Please comment di bawah sini. And once again thank you so much for watching. I'll see you on my next video. Stay gorgeous! Bye bye!